selamat menikmati ya hari ini aku diajak riding bareng teman-teman Harley ini rencana dari Semarang mau ke Karanganyar Karanganyar itu Solo ke timur ha manut lagi ini bisa kumpulnya mas ya manutiki wajah dan kok udah nanti dihubungi wajah ya aku yang pakai Matic yang lain Harley dan ada yang sport juga mudah-mudahan bisa ngikutin bro bisa lah jalan di kota atau perkotaan gak mungkin bisa kenceng banget kan tetep bisa ngikutin suaranya menggelegar oh ya yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah ya terima kasih mau persiapan berangkat ini di titik kumpul kedua tadi titik kumpul pertama itu di kediaman Bapak Kapolres Tabe Semarang ini kita titik kumpul kedua karena ada sebagian yang kumpul di sini di SPW Gumbel oke kita persiapan berangkat semuanya Harley semuanya HD cuma aku yang pakai XMAX dan si Radit pakai CPR600 dan kita jalan nyampe jalan Boya Lali Solo halo guys kita gak mau kemana nih guys hari ini riding bareng temen-temen HDC nah ini kita saya dihajak mas masih Hindu mau diracunin katanya biar biar keracunan Harley jadi kemarin so Chris sama ini pergi ke apa Pak Citan Pak Citan cuman berdua lah mau pre-wedding berdua emangnya pre-wedding ya kita ini dimakan sebentar di Boya Lali di sate kambing Pak Darso namanya kita banyak banget di sini Harley macam-macam dari spotster banyak-banyak lah saya gak hafal jadi parkirnya nyebar ada yang disana karena banyak sekali ada yang disana tuh dan cuman aku yang pake emang gila untung aja masih bisa ngikutin bro jadi semuanya Harley aku pake emang sama si Radit pake CBR CBR600 saya yang pake sespan oke tadi udah makan makan sate tong tengkleng dan temen-temennya udah kenyang kita lanjut lagi menuju moteseh karanganyar bener-bener menggelega suaranya bro takut nih takut keracunan keracunan gimana ya keracunan jadi pengen beli HD pengen beli malu mampu apa ya siapa tau nanti tiba-tiba ada rezeki dan suatu saat nanti bisa beli HD amin aduh panas banget nih lalu lintas juga rame nih enggak enggak kenceng-kenceng biasanya kalau riding atau touring jauh terus jalannya segini enggak kenceng kayak gini biasanya ngantuk tapi ini enggak ngantuk kenapa gimana bisa ngantuk orang selalu denger suara mesin yang menggelegar dari Harley Harley ini prom prom nah tuh bener-bener menggelegar semua penceng banget nih dan anggota ridingnya tadi aku lihat kebanyakan bapak-bapak yang udah berumur lho serius ya 60-an rata-rata 60-an gitu mereka masih kuat ya secara dia umur segitu bawa motor yang berat kan motor segede gitu masih masih semangat semangat riding touring kayak gini masih kelihatan kuat enggak ada keluhan pokoknya tapi memang rata-rata kalau biker biker yang udah umur segitu memang pantas banget ya pakai HD memang kelihatan lebih gimana ya lebih keren pakai HD kalau yang udah umur rambutnya udah putih kayak gitu dibanding naik spot selain spot tentunya butuh tenaga yang lebih besar karena posisi riding membunggu kayak gitu kan capek kan tapi kalau HD kayak gini kan enak riding posisinya kaki bisa selonjor tangan juga kayak gini enak enak nggak begitu capek lah kayaknya tapi ya itu harganya kok mahal banget ratusan juta dan Alhamdulillah aku seneng banget ternyata mereka welcome walaupun aku pakai matic kayak gini mereka welcome nggak masalah bahkan tadi ada yang bilang tau gitu saya pakai egg mag tadi mas gitu tak temenin pakai emek dibilang gitu beliaunya ternyata mereka rata-rata juga udah punya eggmax semua ya iyalah secara eggmax harganya berapa mereka kecil mah beli eggmax ini udah mau masuk karanganyet ya kayaknya Oh ya udah karanganyet udah lepas dari daerah perkotaan nah paling suka nih riding yang pemandangannya kanan kiri sawah kayak gini udaranya juga adem enaklah dan nggak terlalu padat lalu lintasnya Oh dan kita udah nyampe di di area pemakaman kayaknya ini ya bener ya kita udah sampai di Mepesek jadi acaranya adalah nyekar nyekar selalu mendoakan di makam orang tuanya Pak Kapolres Tabes Semarang oke sekarang kita udah otw pulang menuju Solo dari berangkat makan sate di Boyolali ngambil MTC nyenek-nyenek dan sekarang mau ke Solo masuk Solo udah mulai padat nih mulai padat dan ternyata kita mampir di Hotel Haris nih kayaknya ya Hotel Haris Solo Hotel Haris Solo oh Pop Hotel Pop Hotel Solo ini kita nyampe di Pop Hot Haris and Pop Hotel Solo kita berhenti dulu katanya kita mau dijamu nggak tahu ini berjajar dan ekmekku nyempil diantara kita mampir bunyi di Pop di Hotel Haris kita mau check-in Pak hotel loh Hotel loh Haris and Pop Pop Hotel ya Semarang barang di Pop iya ya Pak banyak ya karena kan ini yang jagai 0 Jakarta-Turabu jadi Semarang itu sungai laki-Badu ya ternyata kita mampir dulu di Solo di Haris and Pop Hotel kita mau check-in dulu sih udah tadi eh oh ini ya Pop oh Haris Hotel ya ternyata yang Pop yang sebelah kita di Haris Hotel kita mau makan-makan lalu check-in oke kita makan dulu ya dan setelah selesai makan di Haris Hotel Solo akhirnya kita pulang kembali menuju Semarang ya dan kesan saya dari riding bareng teman-teman Harley kali ini gimana ya seneng sih cuman terus terang terus terang saja awalnya saya rada minder ya rada rada minder gimana karena mereka semua pakai motor-motor gede mahal tau sendiri kan harga Harley Davidson sedangkan aku hanya pakai motor yang 1.4 liter saja tapi ternyata mereka asik juga orangnya baik welcome jadi setelah dari Semarang sampai Boyolali akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol biasa yang tadinya saya jujur minder banget jadi intinya kita riding bareng motor apa aja sih gak masalah ya menurut saya tapi jangan yang anu banget ya misalnya masak sama Harley Davidson yang lain kita pakai Matic yang 100 cc misalnya atau pakai motor yang kecil banget ya pasti susah banget ngikutin lah kalau ini Alhamdulillah masih bisa ngikutin gak gak ketinggalan pokoknya bisa ngikutin dari awal sampai akhir dan mudah-mudahan saat nanti rambutku sudah putih semua aku berharap bisa memiliki salah satu HD amin mimpi kali tapi kan memang katanya semua berawal dari mimpi iya kan ya siapa tau aja suatu saat nanti bener-bener kebeli amin ya Allah oke terima kasih sudah menonton video saya mohon maaf bila ada salah kata jangan lupa untuk komen like dan pastinya subscribe sekali lagi terima kasih sampai ketemu di video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati